Halo Sobat, baik lagi bersama gue Alwin di channel Flow Animals Kali ini saya ingin memberitahu pada kalian semua mengenai instalasi secara mendetail Karena kemarin-kemarin ada beberapa kawan kita yang bingung mengenai instalasi yang kita buat itu seperti apa sih detailnya Terutama di jalur perkabelan Apakah aman? Nah kita lihat yuk 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 sini yuk Ini adalah terarium kita yang baru kelar kita proyek instalasinya Nah ini adalah terarium letter yang memiliki ukuran tingginya 90 cm Panjangnya ini sekitar 70 cm Dan lebarnya itu sekitar 40 cm Seperti ini tampilannya teman-teman Terarium ini kita menggunakan kulit dari bahan Kulit dari apa ya kulit sintetis Dia motifnya itu motif seperti kulit buaya Nah kulit ini dia tekstur dan warnanya itu ngedop ya teman-teman Jadi tidak mengkilat-kilat gitu Nah terus listnya ini kita menggunakan list stainless yang berwarna gold mirror Jadi menurut gue gold mirror ini anti karat ya sop ya Jadi kalaupun nantinya stainless ini mengalami korosi atau karatan Itu sangat mudah banget untuk dibersihin Itulah kelebihan dari stainless Nah ini adalah saklar yang kita miliki untuk instalasi dari ferrarium ini Kalau kemarin kita menggunakan saklar yang kotak gitu Sekarang kita merubahnya nih Menggunakan seperti ini Bulat, kecil, segeri jempol Kenapa gue pakai ini? Karena biar lebih kelihatan elegan aja sih menurut gue Terus yang kedua lebih simple Jadi ya kalau kita packing kita bawa gitu Dia nggak terlalu menonjol Itu salah satu kelebihannya Nah terus untuk lookingnya ya Kalian bisa lihat deh gimana deh tuh Lebih rapi kan Jadi menggunakan settingan saklar ini Nah kenapa kabel power ini gue letakkan di atas Karena kalau di atas itu banyak keuntungannya Karena kalian bisa lebih meminimalisir dari cosletting yang terjadi di lantai bawah Kenapa? Karena di lantai itu tidak menurut kemungkinan akan adanya rembesan air Air yang tumpah Nah kalau kabelnya coslet itu kan bahaya pastinya Jadi kalau di atas itu kan lebih safety dan teman Terus kita langsung aja mulai menunjukkan kepada kalian semua Mengenai dari nyalanya lampu Jadi nyalanya lampu itu kayak gini nih teman-teman Nah Jadi kalau kalian modelnya kecil seperti ini Itu lebih gimana sih? Kalau kelihatannya itu lebih enak aja gitu ya Tuh Keliatannya lebih enak aja kan Kalau warna putih gitu Eh warna putih sorry Kecil Jadi tidak terlalu mengganggu Dari sudut pandang kalian Saat kalian Menyalahkan atau mematikan lampu Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu aja sih Dari sistem instalasi yang saya produksi Oh iya satu lagi Kita itu gak lupa Di tepian ini kita menggunakan bulu-bulu seperti ini Bulu-bulu seperti ini Ya teman-temannya bisa lihat ya Bulu-bulu seperti ini Nah ini bulu-bulu ini tujuannya untuk apa? Kalau seandainya ada kaca nih Masuk Tuh Meredam tuh Suaranya meredam Gitu kan Kalau kalian tidak menggunakan ini Efeknya ya bunyi jeder-jeder Tidak seperti ini Ini smooth Ini halus Karena ada perdamnya gitu Nah terus apa lagi sih? Oh iya Gini teman-teman Oh iya gini teman-teman Jadinya Nextnya Saya akan membuat Instalasi yang Model lain Artinya adalah Di instalasi ini Saya akan menggunakan Apa ya namanya Termostat atau apa ya Jadinya dia tuh Kalau seandainya Suhu di kandang ini Sudah mencapai Titik maksimal Dia akan mati sendiri Gue lupa namanya Nanti gue tulis deskripsi deh Jadinya Nanti kemungkinan kita akan membuat Dua saklar Menggunakan Alat Alat digital itu Gue lupa namanya Pokoknya yang biasa dipakai buat Inkubator gitu lah Itu lebih Efektif juga sih Jadinya Di kandang terah kalian tuh Suhunya itu tetap terjaga Secara stabil Oke jadi Gitu aja dulu Informasi Dari Saya Mengenai Instalasi Dari Terarium ini Jangan lupa Like dan subscribe Cek di channel Tokopedia gue Untuk mengetahui Berapa sih harganya Sekian dulu informasi dari saya Semoga video ini Membang inspirasi untuk kalian semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa